Pak Anies, kita masih berbicara mengenai fasilitas yang ada di DKI Jakarta, tapi kita bergeser ke fasilitas olahraga seperti Jakarta International Stadium, seperti itu. Apakah menurut Anda tuntasnya pembangunan GIS dan pemanfaatannya sudah sesuai dengan harapan Anda? Ya, kita bersyukur sekali, karena itu salah satu janji kepada warga Jakarta tentang membangun stadion. Dan Jakarta ini tidak punya stadion sudah 9 tahun, Januari 2013. Kita membangun stadionnya pun agak beda nih, karena pakai retractable roof. Kenapa dipakai retractable roof? Satu, ini kota yang ada hujan, separuh dari tahun kita itu diisi hujan. Terus yang kedua, kita ini tinggal di Katolistiwa, bukan di Eropa. Di Eropa itu kalau stadionnya terbuka, pertandingan jam 2 juga nyaman. Pertandingan jam 10 pagi juga enak, mereka subtropis. Karena itu kita tidak mau copy paste desain dari Eropa ke sini. Kepanasan tidak ada yang tahan main siang. Karena itu kenapa pertandingan sepak bola kita selalu sore dan malam. Karena tidak ada yang tahan kalau main siang. Kenapa tidak tahan main siang? Ya karena tidak ada tutupnya. Kita tinggal di Katolistiwa. Jadi dari awal saya sampaikan, kita harus buat desain sesuai dengan posisi kita di Katolistiwa. Kita daerah tropis. Desainnya harus membuat orang bisa bermain sepak bola jam berapapun. Terus yang ketiga, kita rancang untuk multi event. Alhamdulillah itu jadi. Jadi kita sekarang bersyukur. Tapi Fitri saya ingin sampaikan sedikit. Tapi bukan hanya JIS yang standar internasional. Kita bangun 5 lapangan sepak bola di setiap kota. Dengan rumput FIFA, standar FIFA. Standar lapangannya standar FIFA. Dan itu boleh dipakai oleh warga secara gratis. Bahkan saya pasang di situ tulisan gue deh sekali. Supaya nanti ke tahun-tahun ke depan jangan ada yang mengubah. Mengubah jadi apa? Mengubah jadi bayar. Kita ini paling senang bikin namanya retribusi, suruh pada bayar. Jangan dong. First come, first serve. Jadi tempat itu tulisin gue deh sekali. Tempat ini berstandar internasional FIFA. Tapi tidak boleh dilakukan komersialisasi. Jadi bukan hanya stadion satu, tapi lapangan untuk rakyat kebanyakan yang berstandar FIFA. Sehingga anak-anak dari keluarga yang biasa-biasa saja, bahkan prasejahtera, bisa merasakan main sepak bola lapangan internasional. Baik. Pak Anies, tapi kita kembali ke JIS terlebih dahulu. Mengenai pemanfaatannya, PSSI sempat menyebut bahwa ada sejumlah persoalan. Seperti ketersediaan lahan parkir dan akses masuk stadion yang kurang memadai. Tanggapan Anda seperti apa? Inilah bangunan konsep masa depan. Apa itu masa depan? Satu, desainnya green building. Yang kedua, mengandalkan transportasi umum. Jadi tidak mengandalkan parkiran kendaraan pribadi. Memang transportasi umum. Jadi di utaranya stadion itu akan ada stasiun. Nanti kalau mau ke JIS, silahkan parkir di seluruh stasiun di Jakarta. Anak-anaknya kereta api, turun di situ. Itulah pendekatan modern. Itulah kota baru di mana orang datang pakai kendaraan umum. Bukan datang pakai kendaraan pribadi. Jadi mohon maaf, memang ada perbedaan paradigma di sini. Paradigma berbasis kendaraan pribadi dengan paradigma kota maju modern menggunakan kendaraan umum. Dan dalam kenyataannya, penonton juga kepengen nyaman kok ke stadion itu. Mau apa jam-jaman ngantri untuk parkir? Keluarnya juga jam-jaman. Karena itu memang jumlah tempatnya di sana itu dirancang untuk itu. Sekarang masih ada lahan besar yang nanti akan dipakai untuk ITF. Itu bisa untuk parkir. Jadi saat ini masih ada tempat untuk parkir. Tapi ke depannya memang kita tidak merancang untuk itu. Nah, kalau soal PSSI menganggap ini belum sesuai dengan standar FIFA, ya biarlah rakyat yang menilai kira-kira mana yang tepat ya. Saya nggak mau komentarin itu lebih jauh. Karena ini semua dari, kalau mau membangun stadion seperti ini itu, dari mulai perancangannya itu sudah konsultasi. dengan prinsip-prinsip FIFA. Kemudian bahkan untuk sebuah stadion itu disebut berstandard FIFA, itu bila di luar stadionnya ada dua lapangan latih yang sama kualitasnya dengan lapangan dalam. Kenapa? Karena dua kelp yang akan bertanding itu pemanasannya di situ. Jadi kalau ada sebuah stadion, di luarnya tidak ada dua lapangan, itu bukan standar FIFA. Karena standar FIFA mengharuskan itu. Nah, biarkan para ahli itu yang mau komentar. Tapi kalau bagi kami, kami membuat stadion ini dengan prinsip green building dan dengan transit-oriented berbasis kendaraan umum. Oke. Vanis, jadi tadi, jika tadi kita berbicara mengenai fasilitas dengan standar internasional, ini berbicara mengenai hal itu. Juni lalu kan ada ajang balap internasional yang sudah sukses digelar dan program ini program berkelanjutan. Tapi kan kemudian masih ada menyisakan pertanyaan mengenai misalnya terkait penganggaran. Bagaimana tanggapan Anda, Pak? Justru pertanyaan di mana masalahnya. Jadi ini banyak dibicarakan, banyak diramekan, tapi tidak jelas apa masalahnya. Semua ketentuannya diikuti. Jadi kalau ditanya, saya juga sesungguhnya heran. Ini sesungguhnya apa sih yang dipertanyakan? Oke. Sudah di audit BPK tahun 2020? Sudah di audit tahun 2021? Sudah di audit tahun 2022? Apa coba program yang pernah di audit sampai tiga kali berturut-turut? Di mana letak? Jadi malah saya ingin tanya, sesungguhnya apa yang harus saya jawab? Apa pertanyaan yang harus saya jawab? Karena menurut Anda semua sudah clear seperti itu ya? Bukan menurut saya, menurut ketentuan. Jadi kalau diberi pertanyaan spesifik, saya bisa jawab. Tapi kalau saya tanya apa masalahnya, saya juga heran masalahnya apa. Jadi ini adalah sebuah fenomena di mana yang dipertanyakan tidak jelas apa yang mau dipertanyakan. Cuma lihat ketentuannya. Kalau di audit BPK tiga tahun berturut-turut, ya itu gimana masalahnya? Apalagi penganggaran. Penganggaran itu kalau ada masalah, tahun berikutnya langsung bermasalah. Ini dianggarkan tahun 2019. Di audit itu tahun 2020, di audit tahun 2021, diulang lagi tahun 2022. Mari kita bekerja untuk republik. Mari kita bekerja untuk kemajuan bangsa. Mari kita menomorsatukan itu. Dan inilah yang kita kerjakan lewat formula E. Kenapa sih kalau milih formula E? Karena kita ingin yang ramah lingkungan. Kita ingin balapan masa depan. Yang mengajarkan kepada kita, pesan kepada kita semua, bahwa masa depan transportasi ada di listrik. Itu sebabnya kita punya base listrik sekarang. Akhir tahun ini kita 100. Sekarang udah berjokoperasi 40. Yang kedua, kita ingin promosikan Jakarta dan Indonesia. Yang ketiga, kita ingin memberikan manfaat ekonomi. Menurut studi kelayakan penyelenggahan formula E, manfaat ekonominya itu 1,2 triliun. Ketika sudah dilaksanakan, salah ternyata. Bukan 1,2 triliun. 2,6 triliun. Manfaat ekonominya. Jauh lebih besar daripada yang diperkirakan ketika melakukan visibiliti study. Oke. Nah, ini adalah sebuah peristiwa internasional di Indonesia, yang membawa nama baik Indonesia. Dan, penyelenggaranya pun dari yang dunia internasional semua bilang, this is one of the best racing ever for formula E. Oke. Penuh jumlah penontonnya, exposure-nya, dan kerapian pengelolaannya. Jadi, kami bangga ini dengan tim yang pada bekerja itu. Oke. Dan mereka yang pada bekerja setengah mati itu, sampai hari ini sambil ketawa, senyum, ini apa yang dipersoalkan? Baik. Indonesia menjelenggarakan ASEAN Games, Indonesia menjelenggarakan MotoGP, Indonesia menjelenggarakan Formula E, yang semuanya membawa nama Indonesia berada di level dunia. Oke. Tapi kami yang terus-menerus ini, dicek, dicek, monggo dah, dicek, makanya cuman tanya, apa masalahnya? Oke. Kalau masalahnya ada, kami jawab. Oke, Pak. Kita sudah banyak berbicara mengenai fasilitas, ataupun tadi ajang internasional yang digelar di DKI Jakarta. Artinya kan ini tidak hanya membangun kotanya, next kita akan berbicara membangun warganya, Pak. Ini Jakarta kan merupakan rumah besar bagi masyarakat multi-etnis, multi-agama. Nah, bagaimana Anda memberikan perhatian kepada hak beragama? Ya. Alhamdulillah di Jakarta, kita bersyukur 5 tahun ini. Boleh dicek, apakah ada kebijakan intoleran, apakah ada kebijakan diskriminatif, apakah ada kebijakan yang tidak memfasilitasi semua agama. Semua terfasilitasi. Misalnya nih, contoh. Kami bangun trotoar. Kami bangun kendaraan umum. Untuk apa sih? Bangun perasaan kestaraan. Ketika memaju, ketika naik kendaraan umum itu nggak ada lintas agama, lintas etnis. Sama, gabung semuanya. Jadi ketika kita mempersatukan itu, jangan hanya selalu diseragamin. Saya seragam Jawa, saya seragam Sunda, saya seragam ini, kemudian dijajarin, oh bersatu, bukan. Bukan hanya itu. Tapi membuat fasilitas umum yang menyetarakan. Yang kedua, semua hari-hari besar keagamaan didapat kesempatan dirayakan yang sama. Menjelang idul fitri, warga Jakarta, umat Islam, boleh takbiran lagi. Karena pernah dilarang melipatkan ini takbiran. Boleh takbiran lagi. Menjelang perayaan Natal, silahkan umat Kristen untuk mengadakan Christmas Carol. Dan kemudian Christmas Carol tuh, di trotoar, di pinggir, di taman-taman. Pertama kali dalam sejarah Republik ini, bahwa umat Kristen bisa merayakan di tempat-tempat publik. Oh ini tanah kita semua, ini kota kita. Begitu juga dengan umat Hindu. Begitu juga dengan umat-umat yang lain. Bahkan, kalau boleh saya cerita sedikit nih, ada umat Hindu, Tamil yang sejak kemerdekaan gak pernah bisa dapat izin untuk punya kuil. Mereka di sini perlu beribadah. Sama dengan umat Hindu di Jakarta. Sejak kemerdekaan sampai sekarang, mereka tidak pernah punya tempat untuk kremasi sendiri. Sehingga banyak dari mereka yang kalau kondisinya berat, terpaksa tidak di kremasi di Jakarta. Karena kremasi di Jakarta semuanya swasta, mahal. Yang tidak mampu gak bisa. Nah, ketika bicara tentang Indonesia, tentang Jakarta, kesetaraan itu diwujudkan dalam bentuk aktivitas nyata. Bukan simbolik saja. Dan itulah yang dikerjakan lima tahun ini. Apakah itu kemudian yang mendorong Anda memberikan izin bagi pembangunan sejumlah tempat ibadah yang mungkin di era sebelumnya sempat bandeg, tapi di era kepemimpinan Anda ini izinnya keluar cukup banyak seperti itu Pak Anies? Prinsipnya begini, yang namanya izin itu, kalau ketentuannya dipenuhi, ya diberikan. Izin ini adalah sesuatu yang normal-normal saja. Ikuti prosedur, ikuti ketentuan, dapat izinnya. Dan kami tidak mau diskriminatif. Hanya karena seseorang berbeda agama, saya tahan izinnya. Jangan dong, justru kita harus memfasilitasi semua. negara ini diatur pakai undang-undang. Pakai peraturan. Tugas kita melaksanakan undang-undang dan peraturan. Supaya apa? Supaya semua merasakan kesetaraan. Jadi sebenarnya yang saya lakukan, itu bukan hal yang unik, aneh. Yang saya lakukan adalah menegakkan peraturan. Menegakkan peraturan. Lalu ada situasi-situasi di mana orang punya kecendungan tidak setuju. Kami tidak ingin rumah ibadah yang dekat rumah kami untuk agama yang berbeda dengan kami. Itu kan sangat manusiawi. Di semua permilu agama juga sama. Di situ harus ada langkah persuasi. Datang, bicara. Nah, saya lakukan. Saya datang, bicara, menjelaskan. Bapak, ini aturannya begini. Saya sampaikan. Ini nanti dibangun suasana yang teduh, yang tenang. Jadi, ketentuan dilakukan. Terus yang kedua, saya harus bicara. Saya datang ke tempat-tempat yang di situ ada permasalahan diskusi dengan mereka. Diskusi baik-baik. Nah, apa yang terjadi? Kalau kita diskusi baik-baik, datang dengan etikat baik, menjelaskan dengan baik, maka jalan keluar itu ada. Tapi kalau kita semua mencari jalan buntu, ya ketemunya jalan buntu. Tapi kalau kita cari jalan keluar, ya ketemu juga jalan keluar. Oke, Pak Riz, tapi selain mendirikan tempat ibadah, apa lagi yang sudah dilakukan untuk menjamin kelangsungan aktivitas umat beragama ini? Yang penting, semua umat beragama di Jakarta bisa menjalankan semua kewajiban agamanya dan menjauhi larangannya. Itu yang saya lakukan. Jadi, kami ada namanya FKUB, forum kerukunan umat beragama. Dan di situ, kita bahas bila ada persoalan-persoalan yang muncul. Dan ini adalah bagian dari tanggung jawab saya sebagai orang yang bertanggung jawab di Jakarta untuk memastikan ada kesetaraan. Saya pernah sampaikan pada setiap forum ada begini. Kita semua satu saat nanti akan diminta pertanggung jawaban di hadapan Tuhan. Allah SWT akan meminta pertanggung jawaban saya. Dan di hadapan Allah nanti, saya akan ditanyai bukan saja berapa banyak trotoar dibangun, berapa banyak, berapa bagus jis dilakukan, berapa tertip formula E dilakukan, berapa tidak hanya itu. Saya akan ditanya, Anies, apakah orang-orang beriman di tempat Anda bertugas bisa menjalankan kewajibannya dan menjauhi larangannya? Saya harus jawab, sudah dikerjakan. Bahwa orang-orang beriman bisa menjalankan kewajibannya dan bisa menjauhi larangannya. Jadi, itu tanggung jawab yang nanti saya harus sampaikan. Nah, ini yang kadang-kadang kita terlewat. ini bicaranya bukan soal pertanggung jawaban, ini soal pertanggung jawaban di hadapan Tuhan. Dan itulah yang kita coba bangun di Jakarta. Jadi ya, Fitri, kita pernah melewati masa ketegangan antarumat. Pernah itu. Dan saya sering sampaikan pada semua, yuk kita lihat, sudah jalan ini lima tahun. Sudah jalan lima tahun. Apapun label yang pernah diberikan, tunjukkan buktinya. apakah label-label itu menemukan pembuktiannya. Saya sudah kerja lima tahun. Kalau dulu, tahun 2017, saya belum jadi gubernur. Maka, siapapun bisa memberikan imajinasi tentang saya dan tentang kebijakan saya. Karena itu imajinasi, saya belum menjadi tugas. Sekarang saya sudah tugas jadi gubernur. Sudah menjalani ini lima tahun. Lihat nih, selama lima tahun ini. Ini nyata, rekod. Bukan imajinasi. Kalau masa pemilu, apalagi dia lawan, pasti ngasih imajinasi yang negatif pada lawannya di mana-mana. Saya juga nggak usah protes, namanya juga pemilu. Biasa. Tapi, ketika sudah bekerja, lihat nih, apakah sesuai dengan imajinasi itu. Bila digambarkan intoleran, bila digambarkan diskriminatif, bila digambarkan tidak memberikan ruang pada minoritas, oke, sekarang udah kerja lima tahun. Itu semua terbukti tidak? Kalau tidak terbukti, maka batalkan. Demi objektifitas dan demi menghormati akal sehat. Dan bagi saya, ini juga bagian dari pertanggung jawaban saya di hadapan diri saya sendiri nanti, di hadapan keluarga, di hadapan Tuhan yang berkuasa. Dan, Alhamdulillah, selama lima tahun ini boleh dicek kepada umat, kepada tokoh-tokohnya, bagaimana suasana di Jakarta. Cuma kita ini ya, Fitri, karena namanya ketenangan, keteduhan, itu seperti aliran listrik. Ini ruangan ini nyaman, terang, AC-nya juga nyaman, tapi jarang sadar. Makasih PLN, untung PLN bikin ini semua. Tapi kalau ada keramaian, sebut PLN nomor satu. Begitu lampunya mati, PLN disebut. Saya sering sampaikan kepada tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat, tugas kita itu membuat ketenangan, kenyamanan, belum itu warga itu menyadari bahwa kenyamanan itu diusahakan. Bahwa kami harus mendatangi tempat-tempat yang tegang, kami mendatangi tempat-tempat yang potensi masalah, supaya tidak terjadi ketegangan di masyarakat, tidak terjadi perasaan ricuh. Itu semua dikerjakan. Jadi, ketika ini terjadi selama lima tahun ini, Alhamdulillah kita syukuri dan kami berharap ketenangan, ketuduhan, kebersamaan ini dijaga terus ke depan. Ketika kita berbicara tentang proses pemilihan dan lain-lain, melihat visi-misi itu boleh saja, baik-baik saja. Tapi harus ditopang dengan melihat rekam jejak. Kenapa? Karena visi-misi itu kan sesuatu yang mau dilakukan masa depan. Yang mengatakan tidak perlu bawa bukti, yang mendengarkan juga tidak bisa membantah. Yang namanya juga masa depan. Tapi, kalau masa lalu rekam jejak, ketika bertugas, apa yang dikerjakan? Ketika bertugas, apa yang dihasilkan? Ketika bertugas, apa perubahan yang dirasakan oleh keluarga? Itu nyata. Itu nyata. Nah ini kita banyak berbicara, sudah membahas pendalam mengenai lima tahun kepemimpinan Pak Anies di DKI Jakarta. Ini kan dinilai menjadi sebuah portofolio yang sangat penting dalam pengalaman kepemimpinan dan juga pengabdian. Sejauh mana Anda meyakini akan menjadi bekal untuk kepemimpinan di tingkat nasional? Saya bertugas di Jakarta ini belajar luar biasa. Setiap hari adalah hari pelajaran. Tadi saya belajar tentang air, belajar tentang transportasi, saya belajar tentang imunisasi, dari mulai bayi, saya belajar tentang pengelolaan makam. Jadi saya ini urusannya dari mulai ibu hamil sampai pemakaman. Dari mulai kampung kumuh padat, miskin, sampai gedung-gedung tinggi pencakar langit yang super elit. Di kota ini ada orang paling kaya di republik, ada orang paling miskin di republik. Jadi selama lima tahun ini saya tiap hari itu ketemu dengan proses pembelajaran dan saya bersyukur jajaran DKI yang bekerja bersama dengan saya itu adalah orang-orang yang mumpuni, punya pengalaman, punya jejaring, punya pengetahuan praktis. Jika interaksi itu sebuah pembelajaran yang luar biasa. Termasuk menangani urusan ketenangan, keteduhan, lintas, identitas, apakah suku, apakah agama, apakah sosial ekonomi. itu pengalaman pembelajaran yang luar biasa. Nah, karena itu saya melihat bahwa ini semua memperkaya awasan, memperkaya pengalaman, bagaimana nanti pemanfaatannya kita mau cek. Kita harus lihat nanti. Tapi yang saya ingin ajak kepada semua juga begini, ketika kita berbicara tentang proses pemilihan dan lain-lain, melihat visi, misi itu boleh saja. Baik-baik saja. Tapi harus ditopang dengan melihat rekam jejak. Kenapa? Karena visi, misi itu kan sesuatu yang mau dilakukan masa depan. Yang mengatakan tidak perlu bawa bukti, yang mendengarkan juga tidak bisa membantah. Yang namanya juga masa depan. Tapi, kalau masa lalu rekam jejak, ketika bertugas, apa yang dikerjakan? Ketika bertugas, apa yang dihasilkan? Ketika bertugas, apa perubahan yang dirasakan oleh warga? Itu nyata. Itu nyata. Jadi ketika kita berbicara tentang masa depan, ini di dalam psikologi, kalau mau memprediksi perilaku di masa depan, ceklah perilaku masa lalu. The best predictor of your future behavior is your past behavior. That's the best predictor. Jadi lihatlah rekam jejak dia. Apa yang dikerjakan, lihatlah baru ke depan. Itu juga, sama kalau mau rekrutmen di metro, mau wawancara orang, panggil orang misalnya, pasti lihat CV-nya. Bukan mau ditanyain, besok mau ngapain, lihat CV-nya nih. Menghasilkan apa, accomplishment-nya. Kalau dia penuh dengan prestasi, besok akan berprestasi. Bila dia minim prestasi, besok tidak akan prestasi. Jadi saya melihat pembelajaran 5 tahun ini, di Jakarta, kaya sekali, dan mudah-mudahan bermanfaat tugas apapun yang saya kerjakan besok. Karena saya belum tahu juga saya bakal dapat tugas apa, mengerjakan apa, tapi insya Allah bermanfaat. Pak, kita berbicara rekam jejak, kita kembali ke masalah. Satu dekade terakhir, Anda kan mengguluti berbagai macam peran, Pak. Mulai dari, ini tampak jeda nampaknya, Pak ya. Dari akademisi, menjadi menteri, menjadi gubernur DKI Jakarta, dan kini menjadi bakal calon presiden. Seperti itu. Nah, ini setelah purna tugas nanti, Pak, pada tanggal 16 Oktober, list apa saja yang akan Anda perbuat, Pak, yang Anda lakukan? To do listnya seperti apa? Satu hal yang pasti, saya ingin terus bisa berkarya untuk keluarga, untuk orang banyak. Jadi, itu adalah tanggung jawab yang saya harus, rasa-rasa saya ingin tunaikan. Jadi, sesudah ini, saya akan jalani apapun yang nanti muncul. Kita belum tahu apa yang akan muncul. Betul, betul, nama saya disebut oleh Partai Nasdem, sebagai bakal calon presiden, sudah disebutkan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem. Tapi kita lihat nanti, seperti apa perkembangannya. Setiap ada amanat seperti ini, inilah sebuah kehormatan. Dan saya sampaikan pada Bang Surya, kepada para pengurus di Partai Nasdem, terima kasih dan apresiasi, karena diberikan kepercayaan ini. Dan kami memandang panggilan tugas seperti ini, itu sebagai amanah. Dan serius. Jadi, kita berharap apa yang dicita-citakan oleh para pendahulu, apa yang sudah kita kerjakan selama ini, itu nantinya bisa menjadi bekal. di dalam menjalani tugas. Jadi, saya belum tahu praktisnya akan mengerjakan apa. Sesudah tanggal 16 Oktober, saya akan lihat. Tapi satu hal yang pasti, bahwa saya mendapatkan penugasan apapun, selama itu untuk kebaikan, untuk kepentingan orang banyak, maka saya akan jawab, Bismillah. InsyaAllah saya siap untuk menjalankannya. Baik. Terima kasih Pak Anies telah menguangkan waktunya berbincang begitu mendalam dengan Metro TV kali ini. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Bapak Anies Rasis Baswedan dalam spesial dialogue untuk malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton